Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Seorang Pemuda Buta Yang Diantar Iblis Pergi Ke Masjid Cerita berikut ini merupakan kisah tentang seorang pemuda yang buta sejak lahir Dan suatu hari diantar oleh iblis pergi ke masjid Berikut kisahnya Pemuda yang dimaksud bernama Abdullah bin Umar bin Shura'ih Dia buta sejak lahir dan orang-orang memanggilnya Abdullah bin Umi Maktum Meskipun dia buta, dia tetap rajin menimba ilmu tentang Islam Dan bahkan selalu pergi ke masjid setiap hari untuk sholat berjamaah Suatu hari Abdullah datang kepada Rasulullah Meminta izin tidak bisa pergi sholat berjamaah Karena tidak ada yang menuntunnya pergi ke masjid Abdullah berkata, Wahai Rasulullah, bolehkah aku meminta keringanan untuk tidak mengikuti jamaah sholat subuh Rasulullah kemudian berbalik bertanya, Apakah engkau mendengar suara azan? Abdullah menjawab, Ya, Rasulullah pun berkata, Jika begitu, maka tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan sholat berjamaah Abdullah terdiam, kemudian menuruti perintah Rasulullah Dia lalu berjanji untuk tetap istiqomah datang ke masjid sholat berjamaah Setelah perkataan Rasulullah itu, Abdullah kemudian pergi ke masjid sendirian Saat berjalan, dia tersandung batu dan jatuh tersungkur, hingga kepalanya berdarah Abdullah mengusap darahnya yang mengalir, lalu berdiri kembali, melanjutkan perjalanannya Kesakitan yang dia rasa, bukan penghalang untuk pergi ke masjid sholat berjamaah Tiba-tiba, terdengar suara seorang pemuda menawarkan bantuan Pemuda itu menawarkan diri, menuntun Abdullah ke masjid, dan bahkan menunggunya, lalu mengantarnya pulang Abdullah merasa bersyukur, dan berpikir, Allah telah mengirimkan penolong untuknya Pemuda itu bukan hanya mengantar Abdullah sekali, tetapi setiap hari Setiap hari pemuda itu menuntun Abdullah ke masjid, dan menunggunya dengan sabar, hingga selesai sholat Lalu menuntunnya pulang ke rumahnya lagi Abdullah sangat bahagia, ada seseorang yang selalu menuntunnya dengan ikhlas, tanpa meminta imbalan Anehnya, sosok pemuda itu tidak pernah memberitahu namanya Abdullah selalu menanyainya, tetapi pemuda itu selalu mengelaknya Hingga suatu hari, Abdullah bersikeras ingin mengetahui nama si pemuda itu Dia mengatakan tidak ingin dituntun lagi, jika tidak diberitahu namanya Karena sosok pemuda itu masih ingin menuntun Abdullah, maka dia pun memberitahu identitasnya Baiklah, aku katakan siapa aku, sebenarnya aku adalah iblis, sahut sosok pemuda itu Abdullah heran, dan mengapa iblis menolongnya Dia berkata, bukankah pekerjaan iblis adalah menghalangi kebaikan Tetapi iblis ini malah menuntunnya setiap hari ke masjid sholat berjamaah Iblis itu pun berkata, masih ingatkah engkau saat pergi ke masjid lalu engkau tersandung Batu dan berdarah Aku mendengar malaikat mengatakan, bahwa separuh dosamu telah diampuni karena hal itu Aku tidak mau engkau terjatuh lagi, hingga habislah dosamu diampuni semuanya Abdullah tercengang, ternyata sosok pemuda yang dikira baik hati adalah iblis Yang tidak rela jika dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah Dari kisah tersebut, kita belajar Kalau iblis akan selalu menggoda dan menyesatkan manusia Serta berusaha membelokan orang yang beriman ke arah yang sangat tidak disukai sang pencipta Wallahuaklam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!